6 Makanan Yang Menghancurkan Sistem Imun Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa, menjaga imun tetap dalam keadaan baik adalah sebuah keharusan agar tubuh kita tetap berfungsi dengan baik. Di antara cara menjaga imun tubuh agar tetap dalam kondisi terbaiknya adalah dengan rutin berolahraga, istirahat dengan cukup, memilih makanan-makanan yang kaya nutrisi dan vitamin, serta menjauhkan diri dari stres. Makanan Yang Menghancurkan Sistem Imun Sistem Kekebalan Tubuh memainkan peranan penting dalam menjaga kita tetap hidup sehat. Sistem Kekebalan Tubuh tersebut membuat kita jauh dari berbagai macam penyakit yang akan membuat kita menderita, imun tubuh setiap hari bertempur melawan berbagai patogen dan bakteri, jika kita tidak menjaganya dengan baik, saat imun tubuh melemah, maka kita pun akan jatuh sakit, ada makanan tertentu yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Dan di sisi lain, ada beberapa makanan lainnya yang akan melemahkan sistem kekebalan tubuh tersebut, sehingga rentan dikalahkan oleh berbagai virus, bakteri dan lain-lain. Kenali jenis-jenis makanan yang bisa membahayakan daya tahan tubuh Anda dan merusak sistem imun Secara perlahan, beberapa makanan berikut ini sebaiknya Anda kurangi, atau Anda hilangkan dari menu makanan sehari-hari Anda agar imun tubuh tidak melemah. 1. Minuman Bersoda Di negara kita, masyarakat yang secara rutin mengkonsumsi minuman bersoda memang tidak terlalu banyak, namun pabila Anda secara rutin mengkonsumsi minuman bersoda, sebaiknya segera ubah kebiasaan tersebut karena minuman ini bisa menghancurkan kekebalan tubuh. Tidak ada kandungan nutrisi yang terdapat di dalam minuman bersoda. Sebaliknya, asam fosfat yang ada di dalamnya akan mengurangi kalsium dan magnesium di dalam tubuh. 2. Kopi Bagi Anda yang terbiasa mengkonsumsi kopi, mungkin ini adalah pukulan telak. Meskipun kafein memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan, namun efek buruknya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Terlebih, jika Anda mengkonsumsinya dalam jumlah yang terlalu banyak setiap hari. Banyak mengkonsumsi kafein yang bersumber dari kopi akan menyebabkan Anda kurang tidur sehingga sistem kekebalan tubuh melemah. 3. Makanan yang digoreng Berbagai jenis goreng-gorengan sudah pasti tidak sehat. Setiap makanan yang digoreng memiliki banyak lemak dan berpotensi menyebabkan berbagai penyakit. Termasuk kolesterol, makanan yang digoreng tidak hanya bisa meningkatkan berat badan, namun juga dapat menghancurkan imunitas. Jadi, mengurangi jumlah konsumsi makanan yang digoreng akan membantu Anda menjaga kekebalan tubuh. 4. Daging Merah Daging merah merupakan sumber protein yang paling mudah diserap oleh tubuh. Akan tetapi, sebaliknya ada beberapa efek negatif yang bersumber dari daging merah terutama karena ada gula alami yang terdapat di dalam daging tersebut dan sangat sulit dicerna oleh tubuh sehingga mengganggu imun. Selain itu, daging seringkali menjadi pembuka jalan bagi berbagai macam penyakit termasuk kanker. 5. Makanan Olahan Bisa dikatakan bahwa makanan olahan merupakan daftar puncak penyebab imun tubuh menurun. Makanan-makanan olahan seperti kentang goreng, burger, dan lain-lain termasuk juga makanan yang banyak mengandung gula harus segera ditinggalkan. 6. Kacang-kacangan Anehnya, kacang-kacangan yang terkenal bisa membuat kita sehat bisa melemahkan kekebalan tubuh jika tidak dimakan dalam jumlah yang tepat. Jadi, jika Anda selama ini menyukai kacang-kacangan atau menjadikannya sebagai cemilan favorit, ini adalah waktu yang tepat untuk menguranginya. Demikian beberapa makanan yang dapat Anda atur pola konsumsinya agar tubuh tetap terjaga. Kesehatannya semua itu hanya tips untuk menjaga kesehatan tubuh sedangkan sehat atau kurang. Sehatnya tubuh Anda tergantung bagaimana Anda menjaga tubuh Anda agar tetap sehat baik konsumsi. Makanan, olahraga, atau pola hidup Anda semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.